Intro Assalamualaikum Wr Wb Welcome back to Ngovisore Ngobrolin Pengalaman dan Inspirasi Kutar Sosial Forestry Dengan saya Rere Bersama Laras Sobat Hijau Menurut hutan menurut sebagian orang banyak diartikan sebagai paru-paru bumi Karena pemasok oksigen terbesar di dunia Di Indonesia dari Sabang sampai Merauke Terdapat berbagai masyarakat umum adat Yang tinggal di daerah-daerah yang kaya sumber daya alam Di dalam dan di sekitar hutan Nah kali ini kita mengangkat tema berjudul Hutan adat di Tanah Papua Tentu saja dengan narasumber-narasumber yang inspiratif Boleh langsung saja kita kenalan dengan narasumber pertama kina Ibu, boleh perkenalan dulu nama dan asal usuhnya Bu Nama saya Yustina Ogonei Asal suku Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat Boleh ya Bapak yang di sebelah saya Ya baik, nama saya di Somakom Dari komunitas Marga Baho, suku Aifat, Kabupaten Mai Barat, Papua Barat daya Kalau kita berbicara tentang hutan Sebagian orang banyak memiliki arti masing-masing Menurut Mama Yustina Sebagai masyarakat adat Apa arti atau makna hutan menurut Ibu? Ya, makna hutan adat bagi kami Masyarakat adat di Tanah Papua pada umumnya Dan lebih khusus untuk komunitas Marga Ogonei adalah Ibu Kandung Yang memberi makan, memberi kehidupan bagi kami Dan hutan adat bagi kami adalah memiliki Hubungan emosional yang tidak bisa dapat dipisahkan oleh siapapun Bagaimana menurut Bapak Edi? Ya kalau menurut saya hutan bagi kami masyarakat adat Sangat luas perspektif atau maknanya Dari sudut kami Kami mungkin tidak terpaku pada arti formal yang biasa kita baca Tapi dari pengalaman hidup dan segala macam Memang hutan itu banyak sekali nilai yang memang tidak bisa Jadi selain memberi kita kehidupan Ada nilai-nilai budaya Masa depan sampai segala macam itu ada di dalam hutan Jadi kacamata kita tuh Memaknai hutan itu terlalu luas dan sangat penting bagi kami Memang ya untuk masyarakat hukum adat dan hutan itu memang hubungannya sangat erat Sobat Hijau tambahin informasi Pada bulan Februari tahun ini Presiden Jokowi telah menyerahkan 7 SK penetapan hutan adat di tanah Papua Nah salah satunya hutan adat di wilayah Marga Ogonai Yang hari ini diwakili oleh Bu Yustina Mama Yustina boleh cerita bagaimana proses penetapan hutan adat Marga Ogonai ini Dari awal pengakuan masyarakat hukum adatnya sampai akhirnya kemarin penyerahan SK oleh Presiden Iya tentunya melalui banyak tahapan Melalui banyak tahapan karena usulan Marga Ogonai ini dari 2018 Bayangkan saja berapa lama sampai dengan 2023 baru mendapatkan pengakuan itu Dan tahapan itu tidak terlepas daripada semua dukungan Dukungan itu dimulai dari pemerintah kampung, pemerintah distrik Kemudian pemerintah kabupaten, provinsi dan juga kementerian Dan tidak terlepas daripada masyarakat adat itu sendiri yang dengan penuh kesadaran untuk mengusulkan dan memetakan hutan adatnya secara baik Sehingga mereka bisa mengelolahnya juga dengan baik Lalu tidak terlepas juga daripada dukungan daripada NGO lokal maupun NGO nasional Berarti memang tidak dapat dipungkiri ya kolaborasi kerjasama ini sangat penting dalam proses penetapan hutan adat Nah untuk Marga Baw sendiri sekarang memang masih dalam proses penetapan hutan adat Pak Aidy bisa sharing bagaimana sih prosesnya saat ini Jadi kalau proses penetapan hutan adat ini kan sebenarnya ini kita sebenarnya harus bersyukur sama aliansi masyarakat Yang memang keputusan MK35 tahun 2012 keluar itu kan secara de facto bahwa negara mengakui keberadaan masyarakat adat Dan itu kita lanjut dari pengakuan itu ya Dari Kementerian Lingkungan Hidup mengeluarkan peraturan-peraturan yang membuka ruang untuk bagaimana pengakuan-pengakuan masyarakat adat Mungkin yang pertama Permenil Haka nomor 32 ya 2015 hutan hak yang pertama itu Habis itu direvisi di 2019 ya P21 itu Habis itu lanjut lagi satu tahun berselang P17 ya di tahun 2020 Jadi hutan hak-hutan hak Ruang-ruang ini yang coba kita manfaatkan Karena kami menyadari bahwa memang dalam kehidupan living law memang keberadaan kita Yang tetap kita berhubungan dengan sumber daya hutan kami itu memang Walaupun tidak tertulis tapi praktek hidup itu sudah terjalin Nah sekarang untuk mengakuan itu yang kita coba Ruang-ruang yang diberikan salah satunya yang tadi dari Kementerian Lingkungan Hidup Melalui hutan adat dan hutan hak Jadi ya kita coba untuk melengkapi persyaratan-persyaratan itu Jadi ya saya pikir di lima skema ini kan kita sama-sama tahu lah Yang agak persyaratan cukup berat, rumit, banyak itu kan hutan adat Tapi ya kita berusaha untuk mengimbang itu Jadi mulai dari identifikasi potensi di dalam Masyarakat adatnya Proses dan segala macam Kita mulai jalan dari 2017 2017 sampai yang tadi Perubahan-perubahan regulasi tadi itu ya Akhirnya kita menyesuaikan di pas perubahan yang terakhir Yang di P21 2019 Itu yang kita mengusulkan lewat situ Kita mengusulkan lewat situ Jadi ya produk hukum yang memang Kita di daerah yang kita rasa berat itu memang Sebagian besar perda Karena yang namanya perda itu kan Kebijakan menurut saya itu kebijakan politik Tidak semua daerah menganggap Masyarakat hukum adat ini penting Nah itu menjadi persoalan kita di Tanah Papua Bahkan mungkin di tempat-tempat lain Produk hukum itu menjadi salah satu Dasar yang cukup berat untuk melakukan pengusulan ini Tapi ya tidak menutup kita Prosesnya tetap kita jalan Kita berusaha membangun hubungan dengan Akademisi, LSE, toko agama, segala macam Untuk bagaimana mendorong pengusulan ini Karena kita menyadari bahwa Ya tadi Disitulah negara akan hadir Dengan bisa mengakui keberanian Entitas masyarakat adat itu sendiri Dan puji Tuhan Walaupun kita sudah usul di 2021 ya Sampai sekarang Kita masih tunggu teman-teman dari KLK Untuk proses yang sesuai Diamanatkan undang-undang itu Validasi Verifikasi teknis Dan lain-lain Itu mungkin kita tadi Sebagian teman-teman yang mengusulan Kita masih menunggu Teman-teman dari Kementerian KLK Untuk proses itu Kalau mendengar cerita diri Mama Yusina Saat proses pengakuan Dan usulan-usulan Sampai akhirnya terbit SK Boleh flashback lagi enggak Mama Yusina Saat itu bentuk dukungan dari para Mungkin ada dari masyarakat Adatnya sendiri Atau dari pihak-pihak terkait Itu seperti apa Sampai akhirnya terbit SK Dan Teman-teman masyarakat Ada juga semangat untuk Adanya pengakuan itu Yang pertama Yang pertama Tentunya Semangat masyarakat Masyarakat adat itu yang Punya semangat sendiri Untuk Mendorong itu ke pemerintah daerah Lalu itu disamput baik juga Oleh pemerintah daerah melalui peraturan daerah Nomor 1 tahun 2019 Yang mengatur tentang Perlindungan masyarakat adat Tujuh suku Di Kabupaten Teluk Bintuni Nah Itu direspon Apa Direspon oleh pemerintah daerah Kemudian Dalam bentuk surat Keputusan Bupati Yang Mengakui Bahwa Komunitas Marga Ubunei itu Benar-benar berada di Suku Moskona Kabupaten Teluk Bintuni Nah itu Jadi Itu Bentuk dukungan real Daripada pemerintah daerah Dalam bentuk administrasi Lalu Masyarakat Adat sendiri juga Secara kesadaran penuh Mereka Ketika dalam pertemuan-pertemuan Karena sosialisasi itu Bukan satu dua kali Tetapi tahapan sosialisasi itu Bisa diulang-ulang Sampai dengan berapa kali Bisa lebih dari 20 kali Sosialisasi itu Karena Ada yang mengerti Ada yang tidak mengerti Dan harus itu disosialisasikan berkali-kali Masyarakat Tanpa harus kita kasih keluar biaya Untuk Datangkan mereka Mereka sendiri datang Dengan Bawa makanan sendiri Untuk bisa menghadiri pertemuan Dan tahapan-tahapan itu Itu yang menjadi Dukungan pertama Kalau sosialisasi tersebut Itu langsung dari Mama Yusina Atau ada support dari pihak Lu atau gimana Jadi Sosialisasi itu Dari dilakukan oleh NGO lokal Dan NGO nasional Bekerja sama Kalau saya sendiri Itu sebagai Perpanjangan tangan pemerintah daerah Yang menghubungkan Masyarakat adat Dan pemerintah daerah Maupun dengan NGO Itu Jadi saya lebih kepada Mengumpulkan masyarakat Kemudian Menyiapkan makan minum Menyiapkan tempat tinggal Untuk tamu dari luar Tamu itu dalam hal ini Pemerintah Pemerintah daerah Maupun pemerintah provinsi Ataupun Dari BPSKL Wilayah Papua Maluku Yang berkunjung ke Wilayah Margao Gunei Ya saya itu Sebagai Fasilitator Di situ Saya sebagai Fasilitator Untuk memfasilitasi Semuanya Sehingga Semua proses itu Dapat berjalan dengan baik Kalau Bapak Edi sendiri Kalau misalkan Flashback Dan mungkin Sampai sekarang juga ya Dukungan Dari masyarakat Dari NGO Atau pihak-pihak Terkait Yang gak kelihatan Itu Seperti apa Bentuk Untuk dukungannya Jadi dukungannya Memang banyak sekali Dari multi pihak Karena Tadi Tapi yang paling terpenting Dari masyarakat itu sendiri Masyarakat pemilik Wilayah adat itu Hutan adat itu Jadi mereka Sebagai Apa Kunci utama Jadi Kesadaran itu Dibangun dari mereka Jadi Apa Hubungan keserian mereka Dengan itu Mereka mulai identifikasi Kita sama-sama Identifikasi Sampai Profilnya keluar Jadi Wilayah adatnya Hutannya Potensi di dalam Sampai Masyarakatnya Budayanya itu Semua Terangkat disitu Nah terangkat disitu Terus ya Sudah Kita lihat data Sudah bagus Terus ruang yang diberikan oleh KLHK Sudah Kita mulai berbagai Jaringan Pemerintah POKJA Di tingkat Kabupaten Provinsi Sampai kabupaten Teman-teman dari NGO Mitra pembangunan Ini memang Satu visi Untuk bagaimana Kita sama-sama Melestarikan Hutan ini Jadi Pemerintah daerah Yang tadi pengakuan itu Jadi kan Bupati mengeluarkan SK Pengakuan Ditingkat Provinsi Kita di Papua ini kan Kita ada punya Yang namanya Undang-Undang Otonomi Khusus Undang-Undang Otonomi Khusus Itu memang Spesialnya bicara Manusia Dan tanahnya Jadi memang Sudah Terkonek langsung Jadi Dari Undang-Undang Besar itu Produk turunannya Di tingkat Perdasus Itu yang di Papua Barat Kita ada punya Perdasus nomor 9 2019 tentang Pengakuan masyarakat adat Dan wilayah adat Habis itu ada Perdasus nomor 10 Pembangunan berkelanjutan Jadi itu semua Bagaimana bercerita Untuk bagaimana Proteksi masyarakat adat Dan wilayah adatnya Jadi saya pikir Semua pihak itu Kita kolaborasi Untuk bagaimana tadi Karena Utama dari Hutan adat ini kan Kita butuh pengakuan Pengakuan itu Produk hukum Profil Segala macam Kita berusaha untuk Menjawab apa yang diminta oleh Kementerian Ilhakam Melalui Tadi itu Permen 21 Yang sekarang mungkin terbaru Tapi yang kemarin kita usul ya Jadi memang Setiap tahun dia berubah-ubah ya Yang terbaru sendiri Peraturan Terkait hutan adat Ada di Permen nomor 9 Tahun 2021 Tentang pengolahan Perhutanan sosial Selanjutnya Selanjutnya Boleh cerita nih Setelah penetapan Hutan adat Marga Odonai Kemarin Bagaimana Pengelolaan Hutan adatnya Terus apakah ada nih Rencana-rencana Pengembangan Usaha Berbasis hutan Iya Sebelum saya kesini Sebelum saya diundang kesini Memang Kami sudah ada pertemuan Sebelumnya Pasca penerimaan SK Kemarin Untuk Perencanaan Pengelolaan Nah banyak sekali Potensi kami disana Yang Akan di Inventarisir Untuk yang Mana yang mau dikelola Nah itu Jadi disana Pariwisatanya Juga ada Kemudian Dari Apa Perkebunan Atau pertanian Karena memang Kami disana Kalau pangan lokal Seperti Kacang Atau Ubi Dan lain-lain Itu Dan kami disana Memang ada Beberapa produk-produk Yang Seperti Kasbi Itu kan dikenal Disana manis Terus Nenasnya Nenasnya Bukan nenas Bogor Tapi nenas lokal Yang manis Dan dingin Dan itu Cocok untuk bisa Dibuat selai Dan lain-lain Kalau untuk tadi Potensi Pariwisata Disana ada apa Mama? Potensi Pariwisata Disana ada Air tirjung Ada danau Terus Kemudian Ada sungai Ada disana Ada dua sungai Itu Kali Meyong Kalau kita disana Sepenuh kali ya Kalau sungai Kali Atau sungai Sungai Meyong Dan kali biru Yang Di dalamnya itu memang Tempatnya itu Paling Cocok untuk Pariwisata Karena dahan kayu Dengan dahan kayunya Ketemu Jadi disitu bisa dibangun Homestay Kemudian disitu juga bisa Dijadikan tempat Latihan berenang Atau mandi-mandian Dan segala macam disitu Jadi memang Khusus untuk Pariwisata Kami di Teluk Bintuni Saya sendiri Secara ini Lihat bahwa Memang belum ada Yang serius Untuk kelola Potensi-potensi Pariwisata disana Seperti itu Kali biru Kalau Sobat di jauh Lihat di internet Indah sekali Pemandangan disana Ya Mama Tadi Mama sudah cerita Terkait Potensi Pak Edi Dari Margabah Sendiri Di hutan Ada potensi-potensi Apa saja Potensi kami banyak Jadi Di dokumen pengusulan Itu kan Ada Lembar yang memang Harus kita sertakan Potensi-potensi Itu yang Di Apa Di Apa Identifikasi Kita sebanyak temukan Jadi Bukan hanya Jadi Margabah Ini punya Luas wilayah Itu Yang ber-3.000 hektare Itu semua Kawasan berhutan Jadi kalau kita Dipandu dengan citra Dan segala macam Termasuk tutupan hutan Yang 20 tahun terakhir Tetap terjaga Bagus Potensi di dalam Yang paling utama Jasa lingkungan Karena tadi Tutupan yang sangat bagus Itu Ya mungkin Kita sama-sama Biasa belajar Itu ada nilai-nilai Yang kita tidak bisa ukur Dengan uang Jadi Tadi Seperti Ibu dari Kita punya Air terjun Kita punya Kali-kali yang jernih Kita punya Burung-burung yang bagus Hutan yang bagus Bisa dijadikan Pengamatan burung Apa Wisata-wisata Minat-minat khusus Pengamatan Apa yang Ya minat-minat khusus lah Peneliti dan segala macam Itu Hasil-hasil hutan Bukan kayu Gaharu Masuhi Segala macam Ya Tinggal lihat tadi Kita cuma butuh Tadi Semacam pengakuan Dasar itu ya Sudah Potensi-potensi yang tadi Otomatis kita akan Semakin menggali lagi Dengan tadi Dengan adanya Pengakuan yang tadi Aspek legal Walaupun selama ini Kita tetap memanfaatkan Secara terbatas Subsistem itu Jadi kalau mau bilang potensi Kita mau ukur disini Cukup melimpah Jadi gak bisa banyak berkata-kata Justru itu yang kita bagaimana Untuk meselamatkan itu Jadi kita butuh Pengakuan dari negara Untuk kita sama-sama Menyelamatkan potensi yang besar Bukan hanya potensi Tapi masyarakat adanya Karena Itu juga menjadi potensi Karena budaya Kita punya peradaban yang panjang Yang tidak bisa kita pisahkan Dengan hutan itu sendiri Jadi ya itu Ceritanya seperti itu Memang kalau bicara potensi hutan Di tanah Papua Memang luar biasa ya Iya Keritanya masih terjaga Masih berlestari Kayak gitu Mama Istina Pak Edi Terima kasih Sudah jauh-jauh Dari tanah Papua Ke kantor Manggala ini Untuk berbagi cerita Dan bagi inspirasi tentunya Jadi bagi kita juga Kita yang menonton Semakin tahu Apa sih hutan di Papua itu Tentunya di masyarakat adat itu Seperti apa Karena teman-teman Sobat hijau Hutan bagi masyarakat adat Tentunya Untuk marga Ogenei Dan marga Baho Memiliki ikatan yang kuat Hutan bagi mereka adalah ibu Hutan adalah nafas mereka Mereka jaga Dan lestarikan Sesuai dengan adatnya Melalui penetapan hutan adat ini Negara hadir Untuk memberikan perlindungan Kepada masyarakat hukum adat Yang terbukti Dengan budayanya Dengan kearifan lokalnya Mampu menjaga Dan mengolah hutan Secara berkelanjutan Sekian Ngopi Sore Edisi Hutan Adat Di Tanah Papua Sampai jumpa